Totokan Jari Tunggal Jilid 16 H.E.M.M.M., sudah ku katakan, kalau memang kalian kikir dan tidak mau memberikan hadiah padaku, aku tidak akan memaksa. Aku hanya menyarankan, agar kalian tidak sekikir itu jika menghadapi ular-ular itu, karena ular-ular itu tidak bisa disamakan denganku, mereka tentu tidak akan mau mengerti kalau memang kalian tidak mau memberikan hadiah apa-apa kepada mereka. Nah, silakan uruslah sendiri. Muka kedua kakek pendek itu jadi pucat pias. Mereka murka, penasaran bercampur takut menjadi satu. Siapakah kau sebenarnya bentak kakek pendek berjenggot hitam dengan suara penasaran? Oh, kau belum tahu. Tadi kami dengar si pendeta busuk itu menyebutkah sebagai orang dari keluarga Fang. Tidak salah. Benar, memang aku adalah keponakan di dalam keluarga Fang di Liong Hang San. Hmm, kalau begitu kau memiliki hubungan dengan Fang Tu. Tidak salah muka kedua kakek pendek itu semakin pucat. Fang Tu adalah iblis yang paling ditakuti oleh semua orang Kang Ou. Selain dia telengas juga ilmunya tidak ada yang bisa menandingi. Hanya lima orang saja yang berimbang kepandainya, selain dan kelima orang itu, tidak ada yang bisa mengimbangi kepandain iblis terbengis di dalam kalangan Kang Ou itu. Justera Fang Tu memang terkenal senang sekali memelihara ular yang jumlahnya mencapai ratusan ribu ekor. Dan pasukan ularnya itu pun sama berbahaya dengan dirinya. Karena itu, sekarang setelah memperoleh kepastian bahwa pemuda itu adalah orangnya Fang Tu, kedua kakek pendek itu semakin gentar. Kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun dengan pihakmu, juga kami selalu akan menjauhi diri dari Liong Hang San. Lalu mengapa sekarang kau hendak mengganggu kami? Fang San Kong Chu tertawa bergelak-gelak. Hah, jangan bilang begitu dong, kapan aku mengganggu kalian? Bukankah aku tidak pernah mengganggu kalian? Tadipun aku sudah minta agar diberi hadiah oleh kalian, namun kalian masih keberatan, maka aku tidak memaksanya. Janganlah bilang aku mengganggu kalian. Kedua kakek pendek itu jadi salah tingkah. Fang San Kong Chu sudah bilang dengan suara yang nyaring. Titik dua nah, kalian uruslah ular-ular itu. Setelah berkata begitu, Fang San Kong Chu bersiul dengan suara nyaring, dia mengibaskan tangannya, memutar tubuhnya, melangkah ke kursi bambu yang tadi diduduki. So Cui Seng duduk tenang-tenang di situ, sana sekali dia tidak berhasrat untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh kedua kakek pendek itu terhadap ular-ularnya, karena dia duduk membelakangi. Ular-ular itu yang jumlahnya ribuan ekor, begitu mendengar suara siulan yang begitu nyaring, segera bergerak-gerak melata maju mendekati kedua kakek pendek itu. Kedua kakek pendek itu jadi bingung bukan main. Tidak mungkin mereka bisa menghadapi ular-ular dengan jumlah begitu banyak. Sedangkan ular-ular itu telah melata semakin dekat. So Cui Seng telah tersadar dari pingsannya, segera melompat berdiri karena merasa ngeri melihat ular-ular yang datang menghampiri dalam jumlah begitu banyak. Si botak, Tia Tong Semhun, yang telah buta matanya dan berlari-lari kalap ke sana kemari sambil berteriak-teriak. Titik dua kembalikan mataku. Kembalikan mataku. Ah dia menjerit menyayatkan, karena waktu dia berlari seperti itu, kakinya telah dipagut oleh seekor ular yang sangat besar dan panjang. Sedangkan saat itu tubuh si botak telah terjungkir rubuh di tanah, bergulingan. Suara jeritannya menyayatkan hati. Cui Seng sendiri menutup telinganya, karena dia tidak kuat mendengarkan terus jeritan menyayatkan hati seperti itu. Tubuh dan muka si botak membiru ke hitam-hitaman. Benar-benar keadaannya mengenaskan sekali. Jantung kedua kakek pendek itu semakin tergoncang keras, mereka merasa ngeri. Tapi sebagai orang kangung, tentu saja mereka tidak mau menyerah begitu saja, terlebih lagi memang mereka pun merupakan orang-orang ternama di dalam dunia persilatan, maka mereka memutuskan untuk mengadakan perlawanan sampai napas mereka terakhir. Waktu itu ada seekor ular yang menerjang maju ke arah si kakek jenggot hitam. Kakek pendek jenggot hitam menghantam dengan telapak tangannya, yang disertai lekangnya. Maka ular itu terpental keras sekali. Namun, telah menyusul ular lainnya beruntun menyambar pula kepada kakek pendek itu, berulang kali dan terus-menerus kakek berjenggot hitam harus memukul dengan kedua tangannya, bergantian tangan kiri dan tangan kanan. Dengan demikian dia memang bisa menghalau ular-ular yang menyerangnya, akan tetapi, jika keadaan seperti itu berlangsung terus, miscaya akan celakalah dirinya, sebab akhirnya toh tenaganya akan habis juga, dan ini aksen membuat dia menjadi korban ular-ular itu. Keringat dingin telah mengalir dras dari sekujur tubuhnya. Si kakek pendek jenggot putih sebetulnya melakukan hal yang sama dengan temannya, yaitu menghantam berulang kali dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Tapi akhirnya dia terpikir sesuatu, dia merogoh sakunya, merabah segumpal butir-butir beras. Dengan beras itu dia melemparkan memperguaskan iwekangnya, sehingga butir-butir beras itu ampuh sekali ular-ular yang menggeletak mati, kalau kepalanya terkena sambaran butir beras tersebut. Kakek berjenggot hitam juga segera mencontoh perbuatan si kakek jenggot putih. Malah kemudian kedua kakek pendek itu telah duduk bersilah di tanah saling memunggungi. Mereka telah menyerang dengan butir beras, jika ada ular yang mendekati mereka. Fang Sang Kong Chua laupun duduk memunggungi kedua kakek itu, namun dia seakan mengetahui apa yang terjadi. Dengan muka merah padam karena gusar, dia memutar tubuhnya. Dia menyaksikan apa yang terjadi. Matanya memancarkan sinar yang tajam sekali. Sebetulnya, pemuda itu hendak melompat ke tengah gelanggang, karena dia tidak mau kalau ular peliharaannya itu harus rubuh dan jatuh menjadi korban dalam jumlah yang banyak. Karena dari itu, dia telah berdiri dan melangkah setindak demi setindak. Namun akhirnya dia menahan langkah kakinya. Hemm, berapa banyak si butir-butir beras yang ada di kantong mereka. Nanti pun akan habis dipergunakannya pikir Fang Sang Kong Chua pada akhirnya. Karena berpikir begitu maka dia membatalkan maksudnya untuk melompat ke tengah gelanggang. Malah, Fang Sang Kong Chua telah mendengus tertawa dingin, kembali duduk di tempatnya, di bangku bambu. Waktu itu tampak kedua kakek pendek itu pun tengah kebingungan, karena persediaan beras merena memang semakin menyusut dan sedikit, sedangkan ular-ular yang mengepung mereka sangat banyak sekali. Begitu beras di tangan mereka habis, habis pula riwayat mereka. Karenanya juga, mereka tengah memutar otak, berpikir keras, entah dengan care apa mereka bisa mengatasi kesulitan ini, guna menghadapi pasukan ular dan Fang Sang Kong Chua itu. Fang Sang Kong Chua tertawa bergelak. Demikianlah, jika memang orang kikir, tentu akan mendapat kesulitan ejeksi pemuda dengan suara yang dingin. Sedangkan So Chui Seng pun bukannya tidak mengalami kesulitan. Di waktu itu justru dia berada di tengah-tengah lingkaran juga. Jika memang dia tidak segera mendekat kepada kedua kakek pendek itu, niscaya siang-siang dia sudah menjadi korban gigitan ular-ular itu. Hanya saja disebabkan dia menyadari kesulitan kedua kakek pendek tersebut, membuat Cui Seng pun jadi panik ikut bingung, bagaimana kalau beras di tangan kedua kakek itu habis dipergunakan? Saat itu tampak kedua kakek pendek itu telah berseru, mari kita adu jiwa, kau buka jalan berdarah dengan ular-ular ini, kemudian kita adu jiwa dengan bocah bajingan itu teriakan itu dibarengi dengan lompatan yang gesit sekali, tangannya juga sudah menimpuk mempergunakan dua butir beras dan dia membuat dua ekor ular telah menggelepar. Waktu itu, tampak dengan gesit sekali kedua kakek itu berusaha menerobos keluar dari kepungan ular-ular itu. Tapi karena memang jumlah ular-ular itu sangat banyak sekali, tidak mengherankan mereka memperoleh kesulitan. So Cui Seng sendiri telah kelelahan, dia menggerakkan sepasang tangan kiri dan kanannya berulang kali menghajar ular-ular yang mendekatinya. Beruntung dia memegang dua potong baju yang diberikan kedua kakek pendek itu, sehingga dia mempergunakan kedua potong baju itu buat menghibas kepada ular-ular yang menyambar datang. Celakanya buat kedua kakek pendek itu, justru beras di tangan mereka telah habis. Begitu juga persediaan di kantong mereka telah habis. Mereka mengeluh. Akan celakalah mereka kalau sampai ular itu mendesak terus dan mereka sama sekali tidak memiliki senjata untuk menghalaunya. Malah, mereka pun menyadarinya, tidak lama lagi tentu tenaga mereka akan habis dengan sendirinya. Segera mereka berusaha untuk dapat menerobos keluar, hanya saja disebabkan barisan ular-ular itu sangat lebar, maka mereka tidak mungkin bisa melompati ular-ular itu. Si kakek berjenggot hitam jadi nekat. Mari kita berusaha melompati pasukan ular ini teriaknya. Dia yang mendahului, dia melompati tinggi sekali, sejauh tiga tombak. Waktu tubuhnya tengah meluncur turun, justru dia menghibas dengan berbareng mempergunakan kedua lengan bajunya, dia menghibas terpental beberapa ekor ular di bawahnya, maka dia bisa menempatkan kedua kakinya di situ. Hanya saja sayangnya ular-ular itu terus mengepung dengan rapat sekali, maka walaupun dia sudah melompat berulang kali, malah dia terkepung terus dengan tenaga yang semakin habis, karena dia setiap kali menghibas, memakan tenaga yang tidak sedikit. Demikian juga dengan kakek jenggot putih. Malah di waktu itu napasnya sudah memburu keras dan pendek-pendek. Dia mengeluh, dalam waktu seperempat jam lagi niscaya dia akan rubuh sendirinya kehabisan tenaga. Di saat itu tentu dia akan jadi santapan ular-ular itu, atau juga dipaguti mati karena keracunan. Saat-saat itu sangat menegangkan sekali, dua kali Sojui Seng hampir kena dipaguti oleh ular-ular yang menyambar kepadanya. Napas pemuda itu pun sudah hampir habis. Latihan iwakangnya memang masih kalah dari kedua kakek pendek itu, karenanya dia lebih cepat kehabisan tenaga. Si pemuda jadi berputus asa. Diam-diam dia berpikir, habislah aku kali ini dengan sangat kecewa sekali, kasihan sumo ai, tentu dia. Tengah menanti-nantikan kembalinya aku di hutan itu sambil berpikir begitu, si pemuda tambah sedih, hampir saja dia menangis. Fang-san Kong-cu tengah kegirangan bukan main, dia tahu ketiga orang itu dalam waktu singkat akan rubuh. Dan tak akan berserak mengejek mereka, karena memang dia memiliki semacam tabiat buruk, yaitu senang sekali menyaksikan penderitaan orang lain, itulah sebabnya, jika dia bertemu dengan orang Kang-ngong, dia akan menyiksanya, dan jeritan mengenaskan dari korbannya selalu membuat dia puas dan senang. Di saat yang sangat kritis dan gawat seperti itu, mendadak terdengar suara tertawa, disusul dengan perkataan, menghadapi cacing-cacing tanah seperti ini, mengapa harus repot-repot dan bersamaan dengan itu muncul seorang pengemis tua. Usia pengemis yang mengenakan pakaian compang-camping itu mungkin hampir 60 tahun, kunis dan jemgotnya tipis dan jarang. Dia melangkah maju, sama sekali dia tidak takut dengan uyar ular itu. Semua orang mengawasi heran. Terutama sekali Fang-san Kong-cu. Walaupun tingginya kepandaian seseorang, kalau menghadapi pasukan seperti itu, niscaya akan gentar. Tapi pengemis tua ini melangkah dengan senang menghampiri ke arah kedua kakek pendek yang tengah terkepung ular-ular itu. Malah yang lebih aneh lagi, ular-ular itu telah mundur dengan ketakutan dan lidah yang terjulur-julur. Fang-san Kong-cu jadi gusar, dia bersiun menyaring. Ular-ular itu, mendengar perintah, sebentar segera jadi kebingungan. Mereka ada yang mau maju, ada yang mundur, akhirnya kacau lah pasukan ular tersebut. Si pengemis telah dekat dengan kedua kakek pendek itu. Kencing bisiknya. Apa? Tanya kedua kakek pendek itu keheranan dan tercengang karena si pengemis bilang, Kencing. Kencing. Ayo kencing teriak si pengemis lebih keras. Kedua kakek pendek itu jadi kebingungan. Sedang mereka repot-repot menghadapi pasukan ular itu, mana mungkin mereka bisa kencing? Justru si pengemis menyuruh mereka untuk kencing. Bukankah ini aneh dan mengherankan sekali? Waktu itu, si pengemis dengan suara yang berbisik telah bilang, Kencing, Ayo kencing, basahkan celana kalian, ular-ular itu tidak berani mendekati kalian lagi karena air kencing itu akan menyiarkan bau yang ditakuti ular-ular itu. Tersadarlah kedua kakek pendek tersebut. Girang bukan main hati mereka. Seketika mereka juga bisa menduga mengapa si pengemis tua itu tidak jari pada pasukan ular-ular itu, malah ular-ular itu yang mundur setiap kali si pengemis melangkah ke bagian mana saja dari tempat itu. Mungkin si pengemis sendiri telah kencing, ngompol dan sengaja membiarkan celananya basah oleh air kencing itu. Segera kedua kakek TPU berusaha untuk kencing. Celakanya justeru dalam keadaan seperti itu mereka tidak bisa kencing. Mereka dalam keadaan tegang seperti itu, tentu saja tidak bisa kencing. Kencing memang tidak bisa dipaksa-paksa, tidak bisa disuruh-suruh atau diperintah. Terlebih lagi kedua kakek itu harus melompat ke sana kemari. Menghindarkan ular-ular yang masih ada juga menyambar ke arah mereka. Ayo kencing bentak si pengemis tidak sabar. Kedua kakek itu tambah gugup. Justeru mereka semakin gugup, kedua kakek itu tambah sulit untuk kencing. Tidak, tidak bisa kata si jenggot putih dengan sikap yang gelisah dan gugup. Pasti bisa Ayo kencing. Tidak bisa sungguh. Paksakan. Paksakan? Bagaimana memaksanya kalian mau celaka? Tentu saja tidak makannya, Ayo kencing. Akhirnya, setelah diusahakan, si jenggot putih bisa juga kencing. Hanya saja si jenggot hitam masih belum bisa. Dia jadi kebuakan dan gugup sekali. Si jenggot putih justeru telah dijauhi ular-ular. Girang bukan main si kakek jenggot putih. Nasihat yang diberikan si pengemis ternyata memang benar, karena ular-ular itu takut dengan bau kencing. Sedangkan kakek jenggot hitam berusaha untuk kencing, namun tetap saja dia tidak berhasil. Maka akhirnya dia merapatkan celananya ke celana si jenggot putih, agar tubuhnya juga bau pesing. Waktu menempel-nempelkan celananya ke celana si jenggot putih, saat itulah dia baru bisa kencing. Karena di saat itu dia tidak perlu lompat-lompat lagi, ular-ular sudah tidak berani mendekati tempat yang bawa pesing tersebut. Si pengemis tua telah menghampiri si pemuda Shisou, kepada Cui Seng dia anjurkan hal yang sama, yaitu menyuruh pemuda itu kencing. Kencing tanya si bebal dengan terheran-heran. Dia melihat ulai ular tidak ada yang mendekati lagi, karena si pengemis berdiri di dekatnya, ular-ular itu mundur dan kalut dengan ular-ular di bagian belakang yang mau menerjang ke depan. Ayo kencing bentak si pengemis, Cui Seng bengong. Ti, tidak bisa jawabnya. Ayo, seperti anak kecil saja teriak si pengemis. Ayo kencing, tidak usah dikeluarkan di celana saja. Muka Cui Seng memerah, dia malu sekali. Dia berusaha memaksakan diri untuk kencing, namun Cui Seng tetap saja tidak berhasil. Malah di waktu itu, biarpun dia sudah ngeden-ngeden, tetap saja tidak bisa kencing. Hanya saja, disebabkan ngedennya terlalu keras, akhirnya dia cuma bisa buang angin yang bau saja. Si pengemis tampak menerongkol. Bocah dogol bentaknya sambil memukul tengkuk si pemuda. Justeru dipukul seperti itu, tanpa bisa ditahan lagi, Cui Seng telah kencing, ngompol membasai celananya. Nah, sekarang kau sudah tidak perlu takut pada ular-ular itu, kata si pengemis tertawa. Cui Seng sepat-cepat mengucapkan terima kasih. Waktu itu Fang San Kong Cu tidak bisa menahan diri, tubuhnya secepat terbang sudah melesat ke depan si pengemis. Pengemas bau, apa yang kau lakukan? He teriaknya dengan bentakan yang bengis sekali. Terimalah hajaranku, pengemis kurang ujar. Rupanya sambil membentak begitu, Fang San Kong Cu telah menghantam dengan ujung kipasnya. Hebat sekali serangannya karena dia menghantam dengan kekuatan iwekang yang tangguh, juga memang jurus ilmu pukulannya sangat aneh sekali. Si pengemis tertawa mengejek. Aduh, jangan galak-galak sama kakek, nanti tulangku yang sudah rapuh akan berantakan. Tapi sambil mengejek seperti itu, si pengemis telah mengelakan dengan mudah setiap pukulan si pemuda. Fang San Kong Cu semakin penasaran. Dia membentak berulang kali, tangannya semakin liahai saja. Namun, si pengemis itu pun tidak kalah lincah dan liahainya, dia bisa menghindar ke sana kemari dengan cepat dan gesit sekali, malah tangannya seperti memiliki mata. Setiap kali tangan Fang San Kong Cu menghantamnya, dia bisa menangkis dengan tepat. Mau apa kalian berdiri bengong di situ? Nanti kalau bau pesing sudah-sudah berkurang, ular-ular itu akan menyerang kalian lagi. Bentak si pengemis dengan suara nyaring kepada kakek pendek dan cui seng, yang memang tengah menyaksikan pertempuran si pengemis dengan Fang San Kong Cu dengan tatapan mata bengong. Tentu saja teriakan si pengemis membuat ketiga orang itu kaget, mereka cepat-cepat melompat pergi untuk menjauhi tempat itu. Terima kasih teriak kedua kakek pendek itu, yang pergi dengan cepat. Lo Ciam Pua, terima kasih atas kebaikanmu, teriak cui seng segera juga pergi meninggalkan tempat itu. Si pengemis tertawa. Hahaha, teman gadismu tengah menungguimu sambil menangis, pemuda dogol teriaknya cepat kau pergi menemuinya. Cui seng merandek. Apa, lo Ciam Pua eh? Aduh, dogolnya teriak si pengemis, ayo jangan mandek-mandek. Pergi cepat temui teman gadismu. Cui secak tersadar. Tentu yang dimaksudkan si pengemis adalah Lemsan. Maka dia berteriak terima kasih lo Ciam Pua, dan dia segera berlari secepat mungkin untuk kembali ke hutan kecil di mana Lemsan ditinggalkannya. Dia hanya heran, mengapa si pengemis mengetahui bahwa Lemsan adalah sahabatnya, yang sebetulnya adalah Sumo Ai? Apakah Lemsan telah bertemu dengan pengemis ini? Sedangkan si pengemis sibuk menghindari serangan yang dilancarkan Fang San Kongcu, karena memang pemuda si Fang itu telah mempergencar setiap pukulannya. Dia juga telah menyerang ke bagian-bagian yang mematikan. Karena dari itu, membuat si pengemis pun tidak berani main-main. Usia Fang San Kongcu masih muda sekali, hanya saja ilmunya memang hebat dan juga setiap jurusnya aneh-aneh. Waktu itu, setelah menghindarkan lebih dari 10 jurus, si pengemis tertawa. Sudah cukup katanya, dia menghantam beruntun tiga kali kepada Fang San Kongcu, sehingga orang si Fang itu harus mundur menghindarkan hantaman si pengemis. Kesempatan ini dipergunakan si pengemis buat meloloskan diri. Dia menjejak kedua kakinya, melesat akan pergi. Mau kabur kemana kau bentuk si pemuda si Fang dengan bengis, dia sudah mengempos semangatnya, dia mengejar. Malah, waktu tubuhnya melesat di tengah udara dia telah menghantam dengan mempergunakan sekaligus kedua kepalan tangannya. Penaga luakangnya dipergunakan delapan bagian. Maka bisa dibayangkan hebatnya pukulan Fang San Kongcu kali ini. Saat itu si pengemis merasakan sambaran angin pukulan yang kuat sekali, dia merandek dengan mendadak, dia juga terpaksa harus menangkis pukulan si pemuda si Fang itu. Tangan mereka beradu dengan kuat sekali. Sedangkan saat itu tampak Fang San Kongcu sudah mengempos semangatnya, dia membuat si pengemis tidak bisa meloloskan diri, memaksa pengemis itu harus mengadakan perlawanan dan terlibat dalam sebuah pertempuran lagi dengannya. Sedikitpun Fang San Kongcu tidak memberikan kesempatan pada si pengemis buat melarikan diri. Pengemis itu bukan ingin melarikan diri dari Fang San Kongcu, dia sama sekali tidak juri terhadap si pemuda. Justeru yang ditakutinya adalah ular-ular peliharaan si pemuda si Fang tersebut. Kalau bawa pesing kencingnya sudah lenyap atau berkurang, tentu patukan ular si pemuda si Fang akan datang lagi mengepungnya. Kalau sampai terjadi demikian, niscaya dia akan memperoleh kesulitan. Sedangkan Puang San Kongcu sendiri menyadari, bahwa dia harus mendesak terus pengemis itu, karena jika dia terlepas, berarti sulit sekali dia melampiaskan kemarahan hatinya. Setiap pukulan dilakukannya mengandung maut. Malah suatu kali dia mempergunakan jurus harimau mencari dinding, kedua tangannya dengan sikap dan posisi mencakar, telah menghantam ke muka si pengemis. Pengemis tua itu mendongkol, dia melihat Kero menyerang Fang San Kongcu demikian telengas sekali. Maka dia berseru nyaring, dia melompat dengan gesit, kedua kakinya menendang kedua pergelangan tangan Fang San Kongcu. Tendangannya itu bukan tendangan sembelarangan karena pengemis itu menendang dengan mempergunakan iwakang yang kuat sekali. Fang San Kongcu tidak mau kalah kedua tangannya tertendang kaki si pengemis. Dia menarik pulang tangannya, maka tendangan kaki si pengemis jatuh di tempat kosong. Saat itu tampak si pengemis tidak mau membuang-buang waktu lagi, dia perlu merubuhkan pemuda ini secepat mungkin. Kalau memang tidak bisa merubuhkannya, sedikitnya mendesaknya, agar dia bisa memiliki kesempatan meninggalkan tempat itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau sampai dia berlama-lama, selain percuma saja dia melayani Fang San Kongcu, juga ular-ular itu akan mengancam lagi, untung kalau dia bisa kencing lagi, kalau tidak, tentu dia akan celaka. Sambil membentak keras, si pengemis sudah berulang kali merangsek mendesak Fang San Kongcu. Dia menghantam bertubi-tubi, sama sekali dia tidak menundakan gerakan tangannya, dia tidak mau memberikan kesempatan kepada Fang San Kongcu buat bernapas. Memang Fang San Kongcu jadi terdesak hebat, dia juga mengerutkan alisnya, karena pemuda ini jadi heran, entah siapa pengemis yang tangguh ini. Dilihat dari lagak dan kepandayan yang dimilikinya, pengemis itu memang bukanlah pengemis sembarangan, tentunya dia seorang pengemis dari Kaipang yang memiliki kedudukan tidak rendah. Fang San Kongcu tiba-tiba teringat sesuatu dia berseru nyaring, kemudian disusul dengan siulan yang nyaring. Ular-ular cia telah melata menghampiri, justru di waktu itu bau pesing di celana si pengemis telah berkurang sekali, maka ular-ular itu berani mendekatinya. Hati si pengemis jadi tercekat kaget, dia jadi bingung juga. Kalau sampai ular-ular itu telah mengepungnya, celakalah dia. Selama tinggal bocah busuk kata si pengemis kemudian sambil tertawa keras, dia menjejakan kakinya, bermaksud akan menyingkir. Namun Fang San Kongcu tidak mau melepaskannya, dia pun sudah menjejakan kakinya mengejar dan menyerang si pengemis dengan pukulan beruntun berulang kali. Waktu itu, tampak ular-ular yang menghampiri semakin banyak juga dan malah telah mengurung si pengemis, semakin lama kurungan ular-ular itu semakin banyak dan meluas, maka sekarang pengemis itu sudah tidak bisa melompati lagi barisan uyar yang sangat lebar itu. Diam-diam si pengemis tua jadi mengeluh, dia juga memaki kalang kabut, bocah hinadina. Watak busuk sekali. Kau pengecut, kau bisa menghadapimu, maka kau mempergunakan pasukan ularmu, suatu perbuatan curang. Setelah memaki begitu, dia memperberat setiap serangannya. Malah sambil menyerang, si pengemis juga berusaha untuk kencing lagi. Karena belum lama lalu dia sudah kencing, maka tidak ada air kencing yang bisa dialirkan keluar lagi, dia jadi tambah mengeluh. Tentunya untuk bisa kencit lagi, harus menunggu sampai satu atau dua jam, sedangkan pasukan ular itu telah mengepungnya, berarti si pengemis akan kehabisan tenaga dan napas. Fang Sang Kong Cu girang bukan main, dia bersiul nyaring lagi, ular-ularnya semakin cepat mendekati si pengemis. Pengemis itu mempergunakan kakinya menendang beberapa ekor ular yang mendekatinya. Dia menendang dengan keras sekali, sampai ular-ular itu terpental dengan kepala atau tubuh putus. Fang Sang Kong Cu semakin murka dia memperketat penyerangannya, membuat si pengemis tidak memiliki kesempatan banyak melayani ular-ularnya sedangkan ular-ularnya telah mengepung si pengemis semakin sempit. Fang Sang Kang Cu bersiul tagi dengan suara siulan yang nyaring, maka ular-ular itu mengangkat kepalanya, siap untuk mematuk matuk kaki dan tumit si pengemis. Menghadapi seekor atau dua ekor ular saja sudah sulit, apalagi sekarang memang ular-ular itu berjumlah ribuan ekor, malah dia tengah diserang oleh Fang Sang Kong Cu. Dengan sendirinya dia jadi sibuk bukan main. Pengemis ini tertawa dingin. Hem, demikian caramu hendak memperoleh kemenangan. Bagus. Bagus katanya. Dia telan membuka tutup buli-buli araknya, menuangkan araknya di sekitar dirinya. Sambil menuangkan araknya itu dia menghindarkan beberapa pukulan Fang Sang Kong Cu. Karena araknya itu arak nomor satu, yang wanginya luar biasa, maka ular-ular itu tidak berani mendekati lingkaran arak tersebut. Setelah menuangkan araknya itu, tampak si pengemis mengempos semangatnya. Kebetulan waktu itu tangan Fang Sang Kong Cu tengah menyambar datang, maka dia menangkisnya. Satu tangkisan yang keras. Karena, keras dilawan keras oleh si pengemis. Fang Sang Kong Cu juga memang telah mempergunakan tenaga yang sangat besar sekali. Di waktu itu terlihat betapapun juga memang kepandaian Fang Sang Kong Cu sebetulnya masih terpaut di bawah satu tingkat dari si pengemis. Hanya saja pemuda itu menang karena napasnya masih kuat, disebabkan usianya masih muda. Hal lainnya yang menguntungkan Fang Sang Kong Cu, justru ilmu silat keturunan keluarga Fang sangat aneh sekali, setiap jurusnya sulit diterka arah sasaran mana yang diinginkannya. Karena itu, biarpun si pengemis menang satu tingkat, toh kenyataannya dia seperti berimbang dengan Fang Sang Kong Cu. Sekarang, tanpa diganggu ular-ular itu, si pengemis memiliki kesempatan untuk secepat mungkin mendesak Fang Sang Kong Cu. Berulang kali Fang Sang Kong Cu berusaha mendesak si pengemis keluar dari lingkaran siraman araknya di tanah, namun si pengemis tetap bisa mempertahankan kedudukan di dalam lingkaran arak di tanah itu, dan ketika Fang Sang Kong Cu berusaha untuk memancing si pengemis maju, dengan ia sendiri mundur perlahan-lahan, seakan terdesak, si pengemis tidak bisa terpancing olehnya, karena pengemis tua itu tetap dengan kedudukannya tanpa berkisar sedikit pun juga, malah pengemis itu berpikir, kalau sampai Fang Sang Kong Cu mundur lebih jauh sedikit lagi. Kesempatan itu akan dipergunakan buat melompat mundur dan meloloskan diri dari libatan pemuda yang sangat telengas tangannya. Di waktu itu terlihat, betapa Fang Sang Kong Cu mati-matian berusaha untuk bisa merubuhkan si pengemis. Karena dia yakin walaupun memang dia tidak bisa menangkap si pengemis untuk melampiaskan kemurkaannya, karena si kakek pendek dan si pemuda So yang hampir saja menjadi korban ular-ularnya, toh bisa meloloskan diri. Si pengemis sendiri merasakan napasnya mulai memburu, peredaran darahnya sudah tidak teratur lagi. Kalau pertempuran seperti itu dilakukan lebih lama lagi, niscaya akhirnya dia akan rubuh sendirinya, dan bisa celaka di tangan Fang Sang Kong Cu yang telengas sekali. Sedangkan ular-ular yang berkumpul di luar garis lingkaran siraman arak di atas tanah, telah menantikan sampai bau arak itu lenyap, akan menyerbu masuk. Hal ini pun telah disadari si pengemis, kalau memang bau arak itu telah lenyap, niscaya ular-ular itu akan menerobos masuk. Ini berarti kesulitan untuk dirinya semakia besar. Sedangkan waktu itu tampak ular-ular itu sudah tidak sabar, bergelinjang-gelinjang, malah ada satu dua ekor yang menerobos masuk dalam lingkaran itu. Si pengemis mengeluh. Memang waktunya telah habis, merubuhkan dan coba meloloskan diri dari Fang Sang Kong Cu, karena sekarang araknya telah mulai lenyap. Keadaan si pengemis terancam sekali, tegang benar keadaan waktu itu membuat hati si pengemis diliputi murka juga, yang hendak merubuhkan si pemuda si Fang itu secepatnya. Waktu yang dimilikinya tinggal beberapa detik lagi, di saat mana tentu ular-ular lainnya, yang jumlahnya ribuan itu sudah tidak akan takut lagi dengan bau arak dan akan menyerbu kepada si pengemis. Dwi Kazeta A.A. Mari kita menengok dulu pada Lemsan, gadis itu, yang telah dipermainkan oleh Fang Sang Kong Cu, telah menangis melampiaskan kemendongkolan dan kemarahan hatinya. Dia marah tanpa berdaya, karena itu akhirnya dia menangis terisak-isak, menjatuhkan diri duduk di tanah dengan hati yang penasaran bukan main. Sedangkan So Cui Seng, Su Hengnya, masih juga belum kembali. Tidak terlihat batang hidungnya. Dia jadi mendongkol sekali. Entah kemana perginya si bebal itu pikir Lemsan di dalam hatinya waktu dia menyekair matanya. Benar-benar dia mendongkol sekali, kalau teringat akan kebodohan Su Hengnya itu. Entah dia pergi mutar-muter kemana. Karena telah puas melampiaskan kemendongkolan hatinya, akhirnya dia bangun berdiri dan keluar dari hutan itu, justet waktu dia bermaksud pergi mencari Su Hengnya, yang memang pemikirannya agak bebal itu, dia melihat sesosok tubuh tengah berlari-lari mendatangi. Sebelum dekat, dia mengenali orang yang tengah berlari mendatangi itu tidak lain dari So Cui Seng, Seng Su Heng. Cui Seng juga sudah melihat Lemsan, cuma saja dia tidak bisa segera mengenali. Dia berdiri mematung di depan Lemsan, dengan ragu-ragu. Matanya mengawasi setelilingnya, apakah Lemsan berada di situ? Lemsan tambah mendongkol campur lucu, karena melihat lagak Su Hengnya. Apa yang kau cari, Su Heng Tegur Lemsan kau, kau tanda seru Cui Seng bingung sekali, memang setelah didandani oleh enam orang gadis anak buah Fang Sang Kong Cu, maka keadaan Lemsan berubah sekali. Selain dia berpakaian baju bagus dan rapi, juga mukanya telah diberi pupur dan yangci, maka dari itu, dia berubah sekali. Rambutnya pun telah diatur manis diberi hiasan-hiasan. Tidak terlalu mengherankan bahwa Cui Seng jadi pangling melihat sumuainya tersebut. Dia hampir tidak mengenalinya. Kau kira aku siapa? Tanya Lemsan sambil menahan mendelu dan juga rasa ingin tertawanya. Cui Seng mengawasi Lemsan beberapa saat lamanya, sampai akhirnya dia bertanya ragu-ragu, apakah, siapakah kau, kau? Aku Tia Lemsan, murid Tian San Pei kata si gadis tambah mendelu melihat lagak suhengnya. Oh oh oh, mengapa, mengapa kau tampaknya lain sekali tanda seru kata Cui Seng dengan suara menggumam. Lain bagaimana tanya Seng sumuai sambil tersenyum. Karena Lemsan tersenyum, dia jadi tambah cantik, Cui Seng jadi mengawasi kesima tadi, jadi. Sudah, jangan mengongbentak Lemsan, aku sumuai-mu. Jadi, kau benar-benar Lemsan sumuai-tanya Cui Seng seperti ingin memperoleh kepastian. Lemsan mengangguk. Kalau memang bukan aku, lalu siapa? Tapi, tapi kau berubah sekali. Berubah apanya? Pakaianmu itu? Kau peroleh dari mana hem? Nanti ku ceritakan tapi benar-benar kau telah berubah. Apanya lagi yang berubah mukamu itu? Kenapa dengan mukaku kau, kau tampak lebih, lebih, lebih apa? Bicara yang benar, jangan gagap-gagap seperti orang bego begitu bentak Lemsan dengan pipi yang memerah, karena dia bisa menduga kata-kata apa yang akan diucapkan oleh suhengnya. Kau tampak lebih cantik, lebih cantik jauh, lebih manis, kata Cui Seng pada akhirnya. Benarkah senang hati Lemsan, hatinya agak terhibur juga, karena memang dia mengakui, dengan care berpakaian seperti itu tentu dirinya akan tampak jauh lebih cantik. Benar sumuai, kau semakin cantik saja kata Cui Seng, memuji dengan polos dan hati sejujurnya. Lemsan tiba-tiba menunduk, wajahnya jadi murung. Cui Seng kaget. Sumuai, kenapa kau? Apakah aku salah berbicara tanya si bebel dengan khawatir, Lemsan menjeleng. Kau jahat suheng kata si gadis, yang teringat akan pengalaman pahitnya beberapa waktu yang lalu, membuat dia jadi berduka lagi dan telah menitikan air mata. Cui Seng kaget seperti digigit kalah jengking. Aku, aku jahat tanya si pemuda sambil mementangkan matanya lebar-lebar, karena dia kebingungan dan heran. Lemsan mengangguk, dia menghapus air matanya. Ya, kau jahat sekali, kau meninggalkan aku sendirian, sehingga aku ketakutan, ketakutan hebat, mengalami peristiwa hebat kata si gadis. Cui Seng tiba-tiba menggampar mukanya. Benar, benar. Memang aku manusia sialan yang tidak ingat waktu. Justru tadi aku telah berkali-kali ingat kepadamu, bahwa aku juga tahu harus cepat-cepat pulang, untuk memberikan baju ini kepadamu, akaha, tapi aku keasikan menonton keramaian dulu. Setelah berkata begitu, dia menghantami terus mukanya. Lemsan jadi tidak tega. Dia segera memegang tangan. Su Heng-nya tersebut. Su Heng, jangan mempersakiti dirimu, walaupun kau jahat, tapi kau memang sesungguhnya mau berusaha mencarikan baju untukku. Bukannya, itu di tanganmu terdapat baju yang masih lumayan. Kat Seng tersadar. Benar sumuai, ini baju untukmu, tapi, hai. Kau sendiri sudah berhasil memperoleh baju yang bagus, untuk apalagi baju ini yang kurang begitu bagus. Sambil menggumam begitu penuh penyesalan, tampak si pemuda telah mengangkat tangannya, tahu-tahu dia telah melemparkan kedua potong baju itu ke tanah. Tampaknya dia kecewa sekali. Lemsan tertawa. Su Heng, tentu saja baju itu masih berguna, kata Lemsan bukankah kau sendiri harus mengganti bajumu yang tidak keruan? Chas Seng baru teringat. Dia tertawa. Benar. Kau benar sumuai. Hai mengapa aku begitu tolol? Bukankah aku pun masih membutuhkannya, walaupun kau sendiri sudah tidak memerlukannya lagi, karena kau sudah memperoleh baju yang sebagus itu? Sambil berkata begitu, dia segera berjongkok mengambil satu potong baju, kemudian berlari ke dalam hutan untuk ganti pakaiannya. Tidak lama kemudian Chui Seng telah muncul kembali dengan pakaian yang bersih, hanya mukanya saja yang masih kotor. Mukamu belum dicuci kata Lemsan sambil tersenyum. Chui Seng mengangguk. Nanti kalau sudah bertemu air, pasti bersih kata Chui Seng membalas senyum sumuai. Tentu saja, kalau sudah bertemu air memang mukamu bisa dicuci bersih. Memangnya sudah bertemu air kau tidak mau cuci muka dan membiarkan mukamu kotor? Chui Seng tertawa. Tapi pengemis tua itu, akaha, dia begitu liahai dan cerdik sekali, dia mengenakan pakaian compang camping, muka yang kotor, dan ilmunya hebat sekali memuji Chui SSNG, yang teringat kepada si pengemis tua yang telah menolongi dia serta si kakek pendek jenggot putih dan yang berjenggot hitam. Si pengemis mana? Ya, pengemis tua yang telah menolongiku dan kedua orang kakek pendek itu menjelas Chui Seng. Coba kau cerita pendalamanmu kata Lemsan, yang memintanya, karena dia tertarik dan mau tahu apa yang telah dialami oleh suhengnya, sehingga suhengnya ini bisa terlambat datang ke hutan ini. Uhuhuhuh, seram. Mengerikan sekali. Ribuan ekor ular telah mengepung kami tanda seru. Ribuan ekor ular si gadis mementang matanya lebar-lebar. Chui Seng mengangguk. Ya, ribuan ekor ular, oh oh oh, pemuda itu jahat sekali. Dia telah mencongkel biji metusi botak, pendeta Sinting itu setelah berkata begitu. Chui Seng menggidik, seakan juga masih terasa perasaan ngerinya. Sebetulnya apa yang kau alami, ceritakan yang teratur, jangan acak-acakan seperti itu kata si gadis kemudian, sebab si pemuda bercerita ngawur tanpa keruan Juntur Nguya. Sungguh mengerikan sumuai. Nah, kau dengarkan, aku akan menceritakannya, kata Chui Seng. Si pemuda yang memang otaknya agak bebal ini telah menceritakan pengalamannya yang disebut-sebutnya sangat mengerikan itu. Hanya saja disebabkan Chui Seng memang tidak pandai bercerita dan otaknya jupa agak bebal, maka dia harus mengingat-ingat bagian-bagian yang terlupa olehnya. Waktu itu, dia juga telah menceritakan perbuatan Fang San Kong Chu, yang menyiksa si botak Tia Tong Sam Haun. Menggidik si gadis mendengar kekejaman si pemuda Fang San Kong Chu itu. Walaupun dia membenci si pemuda, tadi memang di dasar hatinya terdapat semacam perasaan aneh sekali. Di antara benci itu, terdapat perasaan menyukai pemuda pelajar itu. Hanya sayang sekali sikapnya terlalu ceriwis, hal ini telah membuat dia jadi tidak bisa memperlihatkan perasaan. Sukanya pada pemuda itu, yang telah tertindih oleh perasaan muatnya. Hanya saja, dalam waktu singkat, perasaan menyukainya itu berulang kali muncul juga. Hal ini membuat si gadis sendiri jadi bingung bukan main karena dia tahu, kalau sampai dia terlanjur menyukai pemuda itu berabelah dia, karena memang dia akan celaka, sebab mencintai pemuda yang berhati kejam dan tangannya telengas. Waktu itu, si pemuda Soe Cui Seng telah menceritakan terus pengalamannya, namun waktu Cui Seng bercerita tentang si pemuda pelajar Fang San Kong Chu, justeru si gadis telah termenung, dia mematung, dengan pikiran yang menerawang tidak menentu. Tia Lemsan tambah gelisah. Perasaan benci, suka dan juga penasaran kepada Fang San Kong Chu timbul di hati si gadis. Malah, di waktu itu dia sudah memperbandingkan, antara Fang San Kong Chu dengan Su Hengnya, yaitu Soe Cui Seng. Dia memperbandingkannya, kalau Fang San Kong Chu bisa merubah kelakuan seperti Su Hengnya, jujur, tentu dia akan menyukainya dan mungkin juga akan jatuh hatinya. Sedangkan Su Hengnya itu sayang sekali agak bebal, tidak selincah Fang San Kong Chu. Setelah selesai menceritakan pengalamannya, maka Cui Seng bertanya kepada Lemsan bagaimana pengalamanmu? Tanya Cui Seng. Apakah kau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan hati? Si gadis terdiam, menghela nafas. Justeru disebabkan kau juga, yang pergi tidak ingat waktu kata Lemsan akhirnya. Ya, 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 memang aku bersalah, sumuai kata Cui Seng cepat, yang mengakui bahwa dia bersalah. Maafkan sumuai, di lain waktu tentu aku tidak akan berbuat ceroboh dan teledor seperti itu. Maukah kau menceritakan pengalamanmu padaku? Lemsan menghela nafas lagi. Justeru aku telah dihina orang kata Lemsan pada akhirnya. Kenapa? Siapa yang menghinamu? Lemsan menghela nafas lagi, barulah kemudian dia menceritakan pengalamannya, yang ditakut-takuti oleh Fang San Kong Cu yang pandai sekali mencinakan ribuan ekor ular. Oh oh oh, binatang berseru Cui Seng murka bukan main. Buka. Ayo bajumu. Mengapa kau mau memakai terus bajumu, sumuai? Ayo buka. Ganti dengan baju yang ku bawa tadi. Muka si gadis berubah merah. Dia tidak menyaut. Hanya saja, dalam hatinya merasa berat kalau harus melepaskan pakaian yang telah dikenakannya. Bukankah Fang San Kong Cu memujinya sangat cantik sekali dengan pakaian barunya itu, sehingga Fang San Kong Cu mengandaikan si gadis seperti juga seorang bidadari, dan pujian itu selalu teringat, tersimpan dan terpatri di dalam dasar hati si gadis sitia tersebut. Melihat si gadis berdiam diri saja, Cui Seng jadi semakin kelabakan. Sumuai. Ayo buka baju itu teriaknya. Mengapa baju dari manusia binatang seperti orang Shifang itu mau kau pakai terus? Sambil berkata begitu, Cui Seng menarik-narik lengan baju si gadis agak keras. Lemsan mengangkat kepalanya. Memandang dalam-dalam kepada Suhengnya. Apa-apaan Kasuh Heng tanyanya, Kon Tan Cui Seng terkejut, dia segera menarik pulang tangannya. Maaf Sumuai, aku, aku tidak rela kalau kau memakai baju dari orang yang telah menghinamu. Hem, tapi aku tidak diharuskan membuka baju ini di sini, di hadapanmu bukan? Muka si pemuda berubah merah. Tentu saja tidak. Tidak Sumuai, aku hanya minta tukar dengan baju itu sambil berkata begitu, tampak Cui Seng menunjuk ketumpukan baju yang tinggal sepotong, yang menggeletak di tanah. Hem, kalau memang aku tetap mengenakan baju ini, yang kukira pantas dipakai seorang wanita, memangnya kenapa Suheng? Muka Cui Seng berubah. Sumuai, orang itu telah menghinamu, apakah kau tidak sakit hati? teriak Cui Seng yang jadi naik darah. Apakah kau masih mau mengenakan baju yang diberikan orang yang telah menghinamu si gadis menggeleng? Baju ini dan semua perhiasannya bukan diberikan oleh dia menjelaskan Lemsan dengan wajah yang murung sekali. Tapi, dia yang perintahkan ke enam orang anak buahnya untuk membelikan kau baju itu. Sama saja. Dia yang membelikannya atau anak buahnya, tentu semuanya sama saja. Apa bedanya? Lemsan menghela nafas. Suheng, tenanglah. Dengar dulu kata-kataku. Baik. Baik. Aku memang akan mendengar kata-katamu, tapi nanti kalau bertemu dengan bocah bajungan itu, aku akan menghajar habis-habisan, karena dia telah berani berbuat kurang ajar padamu. Bersemangat sekali waktu Cui Seng bilang begitu, matanya berapi-api puuh kemarahan. Hati Lemsan tergerak, dia jadi merasa terharu juga, betapa Suhengnya memang memperhatikannya dengan baik. Dengarlah Suheng kata Lemsan kemudian ku kira baju yang kebawah itu adalah baju untuk pria, untuk laki-laki. Tidak akan pantas aku mengenakan baju itu. Mendengarkan pengakuan sumuai seperti itu, Cui Seng jadi bengong mengawasi Lemsan tanpa bilang apa-apa. Hanya matanya saja memancarkan perasaan tidak mengertinya. Tapi, dia tidak berani bertanya apa-apa kepada sumuainya, sebagai menyadari bahwa dirinya agak bebal, dia takut salah bertanya kepada sumuainya, sehingga adik seperguruannya itu akan mendam peratnya, menyemprotnya dengan makhian. Lemsan menghela nafas dalam-dalam, hatinya tidak tenang. Bermacam-macam perasaan kacau sekali, mengganggu hati dan pikirannya. Su Heng, kau lihatlah. Katakan yang jujur, apakah baju yang telah kukenakan ini bagus dan cukup baik untuk kutanya Lemsan dengan suara yang perlahan-lahan. Cui Seng mementangkan matanya lebar. Baju itu jelek, sumuai. Engkau yang cantik tanpa engkau, baju itu merupakan baju buruk. Justru kau yang memakainya, maka baju itu kelihatannya jadi bagus kata Cui Seng setelah berpikir sejenak. Lemsan tersenyum. Dia mengerti perasaan Su Hengnya, dia maklum, betapapun juga Su Hengnya membenci baju yang dikenakannya, karena baju itu diberikan oleh seorang pemuda. Sehingga Su Hengnya yang memang selama mengincar dan memperhatikan serta mencintainya, sedang cemburu. Karena itu, Cui Seng telah menyatakan baju itu jelek kalau bukan disebabkan dipakai oleh Lemsan dan baju itu tampak bagus, karena dipakai oleh Lemsan yang cantik. Sungguh lucu pendapatnya. Dan hati Lemsan terharu sekali, wajahnya jadi semakin muram saja. Dwi Kazeta A.A. Sedangkan Cui Seng sendiri tidak bisa menyembunyikan perasaan cemburunya, dia mengawasi si gadis dengan sorot metu dalam-dalam. Lemsan yang ditatap seperti itu oleh Su Hengnya, jadi tidak enak perasaannya. Su Heng, kau, kau jangan memandangku dengan tatapan seperti itu, seakan-akan juga aku ini orang yang bersalah kata Lemsan akhirnya dengan hati yang tergetar. Dia merasa kasihan pada Su Hengnya ini yang memang agak bebal otaknya, namun jujur hatinya. Hanya sayang, walaupun Lemsan berusaha untuk mencintainya, tetap saja dia cuma bisa menyukai sebatas sebagai seorang sumoai terhadap Su Hengnya. Perasaan yang muncul di hatinya justru berbeda ketika dia berhadapan dengan Fang San Kong Chu. Karena itu, si gadis jadi bingung sendirinya, dia juga jadi berduka. Justru Fang San Kong Chu, yang telah menggetarkan hatinya, adalah seorang pemuda berhati buruk, licik, kejam hatinya dan tangannya telengas sekali karena dari itu hal ini membuat Lemsan menyesal, mengapa dia harus bertemu dengan Fang San Kong Chu. Sedangkan Cui Heng sendiri menjadi sedih. Dia menunduk. Saat itu dia jadi teringat, betapa hampir semua orang menyebut. Si Tolol. Bukankah Lemsan selalu memperlakukan dia sebagai pemuda yang Tolol, dungu dan bebal otaknya? Bukankah si gadis sering melontarkan kata-kata makian bahwa Cui Heng adalah seorang pemuda yang Tolol? Dan juga pengemis yang menolonginya melepaskan diri dari ular-ularnya Fang San Kong Chu, juga menyebut Cui Heng sebagai bocah dogol? Karena itu, dia jadi merasa rendah diri. Dia juga malu kalau dia ingat, betapa dia sebetulnya mencintai sumoainya, dan kini merasa cemburu, karena mendengar sumoainya seperti menaruh perhatian kepada Fang San Kong Chu. Justeru yang membuat Cui Heng cemburu, mendengar cerita si gadis bahwa si gadis telah dipermainkan oleh Fang San Kong Chu, dan sumoainya itu pun sudah merasa terhina. Namun justeru baju dari Fang San Kong Chu itu tidak mau dibuang oleh sumoainya, bahkan dipakai terus. Merasa berat untuk dibuang. Tentu saja ini membuat Cui Heng jadi cemburu bukan main. Dalam keadaan seperti itu, baik Lemsan maupun Cui Heng saling berdiam diri. Mereka tidak berkata apa-apa, melainkan menunduk. Lama juga mereka berdiam ciri, sampai akhirnya Cui Heng mengangkat kepalanya, dia bilang kepada sumoainya. Maafkanlah tindakanku. Memang tidak sepantasnya kalau aku memaksa kau melepaskan baju itu. Walaupun Cui Heng berkata seperti itu, poh wajahnya memperlihatkan kudukaan yang mendalam sekali. Hati Lemsan tergerak. Dia menghela nafas. Sudahlah Cui Heng, jangan mempersoalkan urusan yang tidak berarti ini. Aku malah selama ini merasa berterima kasih kepada kebaikan-kebaikanmu. Cui Heng mengangguk. Hanya saja di dalam hatinya dia menggumam, hanya merasa berterima kasih saja. Tidak ada perasaan lain kah di hatimu. Hanya berterima kasih. Oh 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 oh. Sumoai, kau tidak mengetahui bagaimana hebatnya perasaanku padamu. Tapi Cui Heng tentu saja tidak berani mengemukakan perasaannya tersebut. Lemsan menghela nafas lagi. Baiklah, sekarang mari kita kembali ke rumah penginapan, siapa tahu kakek dan nenek jahat itu sudah tidak ada. Kita harus mengambil buntalan kita, semua barang kita tertinggal di rumah penginapan itu. Cui Heng mengiakan. Mereka berdua berangkat ke dalam kota. Dalam perjalanan, mereka masing-masing berdiam diri. Sedangkan Lemsan sendiri merasa heran, mengapa kini pikirannya selalu teringat Fang San Kong Chu. Sebetulnya kalau ditilik dari tingkah laku, jiwanya yang kejam dan tangannya yang telengas serta juga sikapnya yang selalu ceriwis membuat Lemsan merasa muat. Hanya saja, yang membuat dia tidak mengerti, justru dia sendiri pun memiliki perasaan yang aneh sekali terhadap Fang San Kong Chu. Karenanya, dia tidak habis pikir, sesungguhnya. Perasaan apakah yang telah lahir di hatinya terhadap Fang San Kong Chu. Di waktu itu tampak Cui Heng semakin tenggelam dalam keadaan cemburu yang menyiksanya. Dia sering melirik kepada sumoainya, melihat sikap dan wajah sumoainya, yang termenung sambil melangkah dengan pikiran yang menerawang, Cui Heng mengkela nafas. Walaupun Cui Heng seorang yang bodoh, namun dia memiliki perasaan. Dia menduga-duga dan meraba apa yang tengah dipikirkan oleh sumoainya tersebut. Dia jadi sedih sekali hatinya, rasanya dia ingin menjerit dan menangis sekuat. Suaranya. Hanya saja, dia tidak melakukannya, karena kalau dia melakukannya, niscaya akan malu sekali pada sumoainya tersebut. Akhirnya mereka tiba di rumah penginapan yang telah mereka tinggalkan hampir dua hari. Memang mereka bisa mengambil barang-barang mereka, yang masih utuh. Hanya saja, Lemsan mengajak Cui Heng untuk segera meninggalkan rumah penginapan itu dan kota tersebut. Sebetulnya Cui Heng, yang tengah berduka dan merasa patah hati, karena mengetahui sumoainya memperhatikan pria lain, jadi kesal, dan ingin sekali mengasoh di rumah penginapan tersebut untuk satu hari. Cuma saja sumoainya justru memaksa dia harus melakukan perjalanan di hari itu juga, karena si gadis tampaknya khawatir kalau-kalau nanti mereka bertemu lagi dengan si nenek dan si kakek dari sah tokau tersebut. Tidak ada pilihan lain buat Cui Heng selain menuruti keinginan sumoainya. Cuma saja, selama dalam perjalanan Cui Heng jadi berubah, dia kini pendiam. Dia tidak banyak bicara tidak seperti sebelum-belumnya. Lam San yang melihat keadaan Cui Hengnya seperti itu, juga tidak bersemangat untuk banyak bicara. Terlebih lagi memang di tengah digayuti oleh bermacam-macam perasaan hati, di mana dia merasa benci, penasaran dan menyukai kepada Fang San Kong Chu. Di saat itu, Lam San sulit sekali untuk merceritakan terus terang perasaannya tersebut kepada Cui Hengnya, sehingga dia hanya tenggelam dalam kesulitannya itu sendiri tanpa bisa menceritakannya kepada Cui Hengnya, yang pasti akan cemburu hebat jika mendengar isi hati si gadis. Dewi KZAA Fang San Kong Chu bukan main penasaran melihat si pengemis tua masih terus bisa menghadapi dirinya, malah semakin lama pengemis itu seakan juga semakin lincah. Suatu kali dengan serentak dia telah mempergunakan ilmu totokan keluarga Fang, yang setiap jurusnya aneh-aneh itu, juga dibarengi dengan tinjunya yang hebat sekali. Si pengemis masih tetap bisa menghindarkan diri. Malah tidak lama kemudian si pengemis teringat sesuatu. Dia merogoh sakunya, lalu melontarkan sesuatu kepada Fang San Kong Chu sambil bentaknya, jaga senjata. Fang San Kong Chu tidak menyangka si pengemis akan menyerang dengan mempergunakan senjata rahasia, masa dia berseru nyaring dan menjejakan kakinya, dia melompat ke belakang berusaha menjauhi diri. Sedangkan si pengemis mempergunakan kesempatan tersebut telah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke atas genting. Memang jaraknya terpisah dengan genting amah kedua orang kakek pendek itu sudah tidak terlalu jauh lagi, maka sekali menjejakan kakinya, tubuhnya sudah melesat di atas genting. Dari sana si pengemis telah melompat turun di sebelah lainnya dan menghilang dalam kegelapan. Fang San Kong Chu sangat gusar. Waktu dia melompat ke belakang, justru dia bisa mengibaskan tangannya menghalau senjata yang ditimpukan si pengemis. Dan tangannya masih sempat menyambar salah satu barang yang ditimpukan si pengemis, yang putih gemerlapan. Tapi begitu dia bisa mencekal barang itu, darahnya meluap sampai tubuhnya menggigil karena murka. Ternyata benda yang dicekalnya tidak lain sepotong tulang paha ayam. Tentu saja dia murka sekali, karena dia mereka telah kena dipermainkan oleh pengemis itu. Kalau saja dia mengetahui bahwa yang ditimpukan si pengemis adalah tulang ayam, tentu tidak akan menghadapi dengan Caroline, tidak sampai perlu dia melompat mundur terlalu jauh seperti itu, sehingga si pengemis memiliki kesempatan untuk meloloskan diri. Dia membuang tulang ayam itu, kemudian menjejakannya dengan keras tubuhnya melesat atas genting. Tapi dari atas genting dia memandang sekitarnya, tidak tampak lagi bayangan si pengemis. Entah pengemis itu sudah berlari ke arah mana, dia telah lenyap dalam kegelapan malam. Karena penasaran sekali, Fang San Kong Chu sudah bersiut nyaring, dia perintahkan ular-ularnya itu untuk melakukan pengejaran. Ular-ular itu benar-benar mengerti isyarat dari Fang San Kong Chu, karena binatang melata itu sudah melata dengan cepat sekali, dan kemudian telah lenyap dalam gerombolan pohon, untuk melakukan pengejaran kepada si pengemis. Fang San Kong Chu menyesal, dia tidak membawa serta para pembantunya, yaitu enam orang gadis cantik berbaju putih. Biasanya memang enam orang pembantunya itu selaiu tidak jauh dari dirinya, maka jika begitu dia bisa memerintahkan mereka buat mengepung dan menangkap si pengemis. Cuma saja, sekarang ini kebetulan, sebelum dia datang ke tempat ini, dia telah perintahkan ke enam orang pembantunya tersebut untuk pergi mengurus suatu pekerjaan, yang memang cukup penting. Karenanya juga dia mengalami kesukaran untuk mengejar pengemis tua itu. Kalau dia mengejar ke arah barat, tahu-tahu pengemis mengambil arah selatan. Karenanya si pemuda pelajar tersebut memutuskan, dia tidak perlu mengejar saja. Dengan muka merah padam karena mendongkol, pemuda pelajar si Fang itu melompat turun dari atas genting. Dia mengerutu dengan suara yang tidak jelas. Memang dia telah menjanjikan enam orang pembantunya untuk bertemu dan menghadap padanya, jika urusan yang dikerjakan oleh keenam orang pembantunya sudah selesai, mereka harus menghadap Fang San Kong Chu di situ. Keadaan di situ, yang semula cukup ramai, telah menjadi sepi dan sunyi kembali, dalam kedelapan seng malam. Adewik Za'arat Kemanakah perginya keenam orang gadis cantik pembantu Fang San Kong Chu? Tugas apakah yang tengah mereka lakukan? Ternyata keenam orang gadis itu telah diperintahkan Fang San Kong Chu untuk masuk ke dalam kota guna mencari seseorang. Keenam orang gadis itu adalah dayang-dayangnya Fang San Kong Chu. Mereka semua telah dilatih ilmu silat yang hebat sekali, oleh paman Fang San Kong Chu yaitu Fang Tu. Fang Tu merupakan seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandaian luar biasa, dia merupakan seorang yang sulit dicari tandingannya. Hanya ada beberapa orang saja bisa menandinginya. Tapi tentu saja tidak bisa merubuhkannya, karena Fang Tu memang sudah mencapai puncak kesempurnaan ilmunya. Itulah sebabnya, dia jarang sekali turun gunung dari Liong Hang San, dia hanya perintah. Keponakannya Fang San Kong Chu untuk mengurus segala macam persoalan yang ada. Nama Fang Tu justru telah menggetarkan dunia persilatan, jarang orang yang berani membenturnya. Walaupun memang cukup banyak orang-orang Kang Hou dari tingkatan tua yang bisa menandingi kepandaian Fang San Kong Chu, hanya saja mereka umumnya tidak mau mencari urusan bentrok dengan Fang San Kong Chu, sebab sekali saja mereka bentrok dengan keponakannya si iblis Fang Tu, jelakalah mereka dan Fang Tu pasti akan turun gunung buat membalas sakit hati keponakannya tersebut. Karena dalam empat kali perkawinannya Fang Tu tidak memperoleh anak, menyebabkan Fang Tu sangat sayang dan memanjakan Fang San Kong Chu, yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, seluruh kepandaian keluarga Fang telah diwariskan Fang Tu kepada Nang San Kong Chu. Cuma saja, karena usia Fang San Kong Chu masih terlalu muda dia jadi kurang latihan. Tapi, kalau memang dia memiliki kesempatan buat berlatih 15 tahun lagi, niscaya kelak dia meiupakan seorang yang sulit dicari tandingannya lagi. Fang San Kong Chu mengandalkan nama besar pamannya, telah malang melintang, dia jadi timbul angkuhnya, juga telengas serta hatinya menjadi kejam. Setiap orang Kang Hou yang bertemu dengannya, baik secara kebetulan atau memang disengaja, pasti orang Kang Hou itu akan dibikin bercidra atau dibinasakannya. Hal ini telah tersiar luas sekali di dalam kalangan Kang Hou, maka dari itu jarang ada orang Kang Hou mau bertemu muka dengan Fang San Kong Chu. Mereka lebih baik menyingkir pergi jauh-jauh. Begitu mendengar di daerah mereka telah kedatangan keponakan Fang Tu tersebut. Menyingkir memang jalan terbaik buat mereka. Sekarang justru Fang Tu mendengar terdapat benda mustika dalam Kang Hou yang diperebutkan. Karena itu Fang Tu menginginkan benda mustika itu, dan Fang Tu bermaksud akan turun gunung sendiri, hanya saja, akhirnya dia membatalkan maksudnya. Dia beranggapan di dalam kalangan Kang Hou sudah tidak ada orang yang bisa menandingi dirinya, dan dia merasa cukup dengan mengutus keponakannya itu saja buat pergi merampas mustika tersebut. Karenanya dia telah perintahkan kepada Fang San Kong Chu turun gunung Liong Hang San, dengan mengajak ribuan ekor ular dan juga enam orang pelayannya, yang terdiri dari gadis-gadis cantik jelita. Walaupun merupakan gadis-gadis cantik jelita, kenyataannya mereka liahai sekali. Sejak kecil mereka telah dididik oleh Fang Tu, bahkan telah diwariskan beberapa macam ilmu tertentu. Tidak terlalu mengherankan kalau keenam gadis ini pernah membuat Lensan jadi tidak berdaya sama sekali, apalagi memang ilmu totokan keluarga Fang yang sangat aneh dan liahai itu telah dikuasai oleh keenam gadis jelita itu. Sekarang, setelah mereka selidiki, ternyata benda mustika yang mereka inginkan itu, berada di sekitar tempat itu, di tangan si Rase terbang. Karenanya, Fang Sang Kong Cu perintahkan keenam orang dayangnya untuk meminta mustika itu dari tangan si Rase terbang, karena Fang Sang Kong Cu merasa kedudukannya lebih tinggi dari si Rase terbang, dia tidak mau datang memintanya. Kalau nanti si Rase terbang tidak mau menyerahkan mustika itu secara baik-baik, barulah Fang Sang Kong Cu datang untuk merampas Sam Lil membinasakan si Rase terbang. Sekarang justru keenam orang gadis jelita dayang-dayang Fang Sang Kong Cu sudah berada di tengah kota. Mereka bernama sing-masing bernama Aling, Asia, Alan, Amei, Ahang dan Ali. Mereka juga sudah langsung datang ke rumah penginapan di mana si Rase terbang memang menginap di situ. Namun dari pelayan rumah makan mereka peroleh keterangan si Rase terbang baru saja sore itu berangkat pergi, entah kemana. Sebelumnya di rumah penginapan itu telah berdatangan puluhan orang gagah yang berusaha merebut semacam benda dari si Rase terbang. Wah mengerikan sekali. Orang-orang sah tokau pun berdatangan hendak merampas semacam benda mustika dari tangan si Rase terbang, hanya saja biarpun mereka memergunakan racun dan segala macam usaha, boh si Rase terbang bisa merubuhkan mereka. Malah setelah mengusir mereka, si Rase terbang meninggalkan rumah penginapan ini. Entah dia pergi kemana cerita si pelayan. Keenam gadis Dayang Fang Sang Kongcu menghela nafas kecewa, muka mereka murung sekali. Nih, kami hadiahkan kau, karena kau memberi keterangan kepada kami kata Ali. Sambil merogoh sakunya dan memberikan sesuatu kepada si pelayan. Pelayan itu jadi kegirangan, karena dia menduga bahwa dirinya akan menerima hadiah yang cukup besar dari gadis-gadis cantik ini. Tapi ketika dia menyambuti barang yang dibelikan gadis itu, mendadak dia menjerit sambil melemparkan yang diterimanya itu. Justeru mukanya pada waktu itu bukan berseri, melainkan seperti meringis kesakitan pucat pias, di waktu itu tubuhnya terhuyung-huyung, karena ternyata barang yang dilemparkannya tidak lain seekor ular. Malah, yang celaka lagi, ular itu telah menggigitnya. Itulah sebabnya mengapa dia sampai terhuyung dengan muka. Meringis kesakitan. Dan di saat itulah tanpa bisa ditahan lagi, tubuhnya terjungkel rubuh. Pelayan-pelayan lainnya jadi panik dan bingung, mereka berseru-seru dengan kemarahan yang luar biasa. Sebagian dari mereka telah mengejar ke enam gadis yang tengah berjalan untuk meninggalkan rumah penginapan tersebut. Tapi waktu mereka hendak memukul, salah seorang di antara gadis-gadis itu, Amei, telah mengibas tangannya. Tidak ampun lagi kedua pelayan yang menyerang itu telah terjengkang, dengan di leher mereka tertancap mulut ular. Ke enam gadis itu segera berlalu. Waktu orang ramai-ramai berkerumun, mereka cuma menyaksikan tiga sosok tubuh yang sudah matang biru karena keracunan. Seketika keadaan jadi gempar. Sedangkan ke enam gadis berpakaian putih yang cantik-cantik itu, namun berhati kejam dan tangan telengas, ternyata telah lenyap. Karena tugas yang diberikan Fang San Kong Chu belum bisa mereka laksanakan, ke enam gadis itu tidak berani kembali menghadap Fang San Kong Chu. Memang sudah menjadi peraturan di Istana Liong Hang San, bagi keluarga Fang tidak ada perintah yang tidak bisa dilaksanakan. Karenanya, sebelum tugas selesai ke enam gadis cantik itu tidak berani untuk menemui Fang San Kong Chu. Ke enam orang gadis itu menyelidiki kemana perginya si Rase Terbang. Namun mereka memang cekatan. Dalam waktu singkat mereka telah mengendus jejak si Rase Terbang. Karena mereka telah menanyakan orang-orang yang mereka jumpai, sampai akhirnya ada yang memberitahukan kepada mereka, bahwa si Rase Terbang menuju ke selatan. Justeru orang-orang yang tidak bisa memberikan keterangan, diminasakan oleh ke enam orang gadis itu, cuma seorang yang berhasil memberitahukan kemana perginya si Rase Terbang, cuma dibuntungi tangannya. Sungguh perbuatan sadis. Namun ke enam orang gadis cantik itu sudah ditempa dan digembleng dengan keresadi seperti itu. Waktu itu keadaan sudah mendekati pagi dan juga rumah makan sudah ada yang buka. Sebetulnya Amelia An Ali sudah lapar, namun keempat orang kawannya tidak menyetujuinya. Maka mereka terus juga melakukan pengejaran terhadap si Rase Terbang. Bahkan, mereka sengaja telah mengambil dengan kekerasan enam ekor kuda, untuk melakukan pengejaran kepada si Rase Terbang. Ame sendiri yakin, bahwa mereka akan bisa mengejar si Rase Terbang, karena Rase Terbang pergi belum begitu lama dari kota tersebut. Walaupun harus mengejar ke ujung langit, mereka akan melakukan pengejaran terus, sebab memang mereka tidak akan berani pulang menghadap Fang Sang Kong Cu sebelum tugas itu diselesaikan. Fang Sang Kong Cu sangat keras dan kejam, jika mereka pulang dengan tangan hampa, niscaya mereka akan dihukum tanpa mengenal berkasian. Karena, dengan keadaan seperti itu telah membuat keenam orang gadis itu bertekad untuk melaksanakan dulu tugas mereka. Pernah Fang Sang Kong Cu telah memberitahukan pada mereka, kepandaian si Rase Terbang sangat tinggi. Mereka tidak perlu mencoba untuk bertempur dengan si Rase Terbang kalau memang mereka sanggup menghadapi. Justru kalau perlu, mereka hanya menemukan jejaknya saja dan memperoleh kepastian bahwa si Rase Terbang tidak akan bersedia menyerahkan mustika yang diinginkan Fang Sang Kong Cu. Yang, nanti akan diserahkan pada pamannya, Fang Tu.